Assalammalaikum warahmatullahi wabarakatuh makanya gunakan waktu kalian untuk berolahraga ya, minimal 30 menit jasa sehari ya oke mari kita awalin pelajaran pada pagi hari ini dengan wassalamu'ala Bismillahirrohmanirrohim oke silahkan nanti dibuka buku UPD nya apabila ada materi yang tidak ada buku mari kita akan bahas disini ya silahkan nanti dicatat oke masuk materi PCOK kelas 2 ya ini masuk ke tema berapa? tema 2 atau tema 1 ya yaitu tentang apa permainannya? permainannya tentang permainan kasti dan kucing-kucingan nah siapa yang pernah main kucing-kucingan? yang permainan bulakan kasti sudah pernah belum sebelum masuk ke permainannya nanti ya silahkan Ustadz akan menjelaskan tentang apa namanya teknik dasarnya dulu nah di tema 3 ini kita belajar apa? gerak dasar manipulatif apa itu gerak manipulatif? ayo sudah tau belum? kemarin kita belajar gerak dasar lokomotor non lokomotor nah sekarang gerak dasar manipulatif nah ini gerak manipulatif adalah apa? gerak yang dilakukan dengan kombinasi gerak kombinasi dengan suatu benda tertentu dengan alat tertentu tidak seperti berlari tidak menggunakan alat ya enggak? tidak seperti nolokomotor gerakannya meliu hanya di tempat ya tapi ini gerakan yang menggunakan alat nah bisa dengan bola bola tenas ya enggak? atau sepak bola nanti sudah mencontohkan beberapa bentuk alat tersebut ya seperti apa gerakannya? menendang melempar memukul nah itu beberapa gerakan manipulatif ya yang bisa kalian lakukan kalian sekarang ini harus belajar gerak manipulatif ya agar motorik kalian berjalan dengan baik bisa menangkap bola dengan tepat bisa melempar bola sesuai sasaran ya enggak bisa kalian langsung kalau melempar bisa langsung kena ke kena ke benda tertentu enggak bisa harus melalui ati yang dahulu harus mencoba dahulu nah saya akan memberikan informasi bagaimana caranya melempar tersebut ya agar kalian terangsang diimajinasikan oh Ustaz yang sering melempar seperti ini ya terus nanti dipraktekan ya nanti ada gambarnya yang bisa bisa kalian amati oke nih gerakan melempar gerakan melempar nah caranya apa nih? pandangan saat melempar melihat ke arah sasaran nah Ustaz Ustaz menitibrakkan pada orang yang melempar nih Ustaz menitibrakkan pada orang yang melempar Ustaz menitibrakannya nanti untuk mengukul ada sendiri nah melempar nah gambar tersebut yang berbaju merah ya itu ya melempar kepada temennya ya melempar kepada temennya harus tepat ke arahnya si orang yang kita mau lempar tadi tepatkan sasaran tersebut tepat pada target yang ditunjung nah salah melempar tersebut apa? nah sikap tangan menudah bola jelas nah Ustaz menitibrakkan ini ada bola dari us warnanya hijau ini masuk gak nih kalau di apa di gambar ya sepak bola nah itu apa namanya bola tenes nah ini Ustaz menitibrakkan dengan bola tenes ya bola tenes dilemparkan kepada eduk ya sikap tangan memegang bola dulu kalau Ustaz ada sesuatu yang dilemparkan kalau gak ada benda nya kan lempar angin nama yang gak ada benda nya ya gak lempar bola tangan dikaitkan ke arah sasaran yang dituju nah misal sasaran kalian ke depan berarti bola nya dilempar ke arah depan kalau di samping berarti liatnya ke samping ya sesuai arah yang dituju ya jadi itu biar tepat ke sasaran ya terus nah kontrol tekanan dan arah sesuai sasaran diri itu tadi ya jadi harus dikontrol jangan sampai terlalu kencang jangan sampai terlalu pelan kalau terlalu pelan kalian gak akan sampai ya harus bisa mengontrol tekanan nya biasanya pas satu pas dua ini juga masih kontrol tekanan nya masih belum bisa disesuaikan masih apa ya belum bisa dikontrol ya makanya disini untuk kalian pelatihan disini ya gitu ya ada gak bola tenes di rumah kalau gak ada nanti bisa kasih tau tips setaranya untuk membuat bola dengan mudah buat di rumah pasti ada ya jadi gerakan me lempar lalu nih gerakan memukul nah memukul pandangan saat memukul ke arah datangnya bola nah ketika bola datang bola datang nah lihatnya arahnya bola tadi ada nih sama saja dengan menangkap bola datang tapi dia takut wah yang cewek terutamanya ya kak nah cewek gimana bola datang dintah diindah ketip gendah krom gak bisa kalau kalian nangkap jadi bolanya kemana dilihat suuuuuk tak atau yang cara menangkap ini yang mengukul ya maaf cara mengukul secara tangan yang mengukul tadi yang disebut stick ya, dalam bola kasti pemukul diayun ke arah bola yang datang ke arah, lalu dipukul kemana? ke arah depan, nah itu secara memukul bola kasti terus, pukulah bola sekuat tenaga dengan menggunakan tangan terus alatnya apa? alatnya stick atau pemukul kayu pemukul kasti terbuat dari kayu jangan terbuat dari besi, berat nanti gak bisa mengangkat ya enggak? nah itu tadi ya lalu, ini menangkap bola, sekarang masuk ke menangkap yang tadi Ustaz disampaikan tadi ya menangkap, pandangan saat menangkap harus melihat arah datangnya bola enggak ya, sekali lagi, lihat bulan kemarin itu dilihat jangan malam mereng mesti ini, nanti di rumah dilatih ya nanti bisa beratih, habis ini yang terlihat ya kemarin itu dilihat bulannya ke atas, juliannya ke atas sana bulannya datang dari atas kalau dari bawah ya, boleh dilihat dari bawah setelah bulan datang, lihat tangannya merespon tangannya harus mengadah, siap-siap tangannya mengadah setelah menangkap, lalu mencengkeram nah, cara menangkap tangan membuka atau menangkap, melihat datangnya bola tangkap dengan cengkeraman tangan jari-jari nya ini loh kalau bulan datang, tunggu itu enggak di jengkaran, maksudnya apa? jatuh, ya enggak? jatuh terus ada tips dari usni silahkan kalian latih di rumah ada enggak kertas yang enggak dipakai di rumah kertas kalian bisa minta izin dulu ke ayat undang-undang jangan asal ambil jangan dokumen penting yang harus ambil tidak boleh ya tidak boleh izin dulu ke ayat undang-undang silahkan dulu kalau kelas 1 ketika di sekolahan usad memiliki praktek seperti ini membuat bola dengan sederhana dengan alat seandainya di rumah yang dipakai itu misalkan dipakai dengan dipakai diambil lalu apa? di ini diremeh bentel-bentel ya dalam jawanya ya nah terlalu dibentuk lingkarana mau yang seperti apa? mau yang kecil berarti satu kertas kalau yang besar tambah lagi tambah lagi tambah lagi tambah lagi ya sampai untuk dua nah kalau seperti ini nanti dilemper nanti kebukaan harus ya iya nanti bisa kebuka nah kalau biar tidak kebuka apa? diisolatik nah diisolatik nah suatu saat di tema 3 ini usad akan memberikan tugas pada kalian harus menginginkan hasil karyanya ini ya tuh bisa harus dibikin gambar-gambar bisa juga nah sebelum sebelum dimasukkan ke dalam apa nama di di dalam lingkaran di apa kan? digambar dulu boleh digambar sesuai keinginan kalian berpi juga boleh pemandangan boleh setelah itu apa? jadikan satu nah jadikan satu lalu apa? diisolatif ya jangan dilem karena dilem nanti mudah hancur juga nah lem yang warnanya putih itu lho nah nanti biar gambarnya gak kelihatan jelas sampai disini jika ada di belas tanyakan kepada us gue aus ya sudah sih cara membuat gula selamanya nanti kita praktekan lempah di rumah untuk tugasnya masih besok dulu ya karena ini masuk dalam tema tiga ini masih dalam tema yang sama gerak dasar manipu pati oke nah ini ini sekedar perkenalanan buat kalian kelas juga belum bermain seperti ini yang perkenalan buat kalian adalah karena perkenalan kaste jelaskan di awal dulu perkenalan kaste itu caranya gimana? nah perusaha buat simple untuk kalian bermain di rumah menggunakan aja dua orang cukup dua orang cukup nah teman kalian melempar bola tadi melempar boleh bisa menggunakan bola yang kita buat tadi bola dilempar setelah itu apa? nah kalian yang membawalah pengukul boleh buat sendiri apapun boleh bisa dipakai yang penting panjang ya itu jangan terlalu kecil ya jangan terlalu kecil setelah itu apa? setelah teman kalian melempar nah kalian lalu mengukul dus nah melumpur setelah mengukul sepakati tempat yang gimana nanti untuk dianggap sebagai bebas atau tidak boleh dilempar ke teman kalian tadi yang habis menempar bola nah ketika lari sebelum teman kalian melempar kalian tadi setelah mendapatkan bola tadi teman kalian mengukul nih dus bolanya di bawah temanku yang menempar tadi ngambil bolanya nah kamu berlari ke salah satu tempat yang disepakati tadi tempat yang aman disebut base juga bisa ya base itu ada usah paparkan di gambar itu ada 3 base tapi kalian satu saja ya kalau bisa kesitu berarti kalian sudah dikatakan menang gitu aja ya bisa bisa diperhatikan di rumah nah kalau kalian dalam posisi lari teman kalian sudah mengambil bola ya terus belumnya untuk base dilempar berarti kalah nah berarti dianggap kalah ya karena terkena bolanya tadi ya oke ya tuh terus permainan kucing-kucingan nah ini masuk ke permainan bola jadi bola kecil ya bola kecil tadi namanya bola kecil bola kasti sekarang apa namanya sepak bola nah kucing-kucingan hmmm nih ya permainannya seperti apa nih sudah ada diselit ini selain baca usah akan menentikan pentingnya saja ya permainan ini dilakukan dengan bisa pelenang kelompok dan individu kelompok yang berkelompok ini berusaha merendang bola agar tidak disentuh oleh ee pemain penjaga lagi atau pemain yang ada di tengah jangan sampai kesentuh nah ketika mengoper menggunakan apa kaki ya mengoper bola karena kepentingan menggunakan kaki jadi menggunakan kaki jangan sampai bola kena sentuh pemain penjaga kalau kena sentuh pemain penjaga yang terjadi apa yang terjadi pemain ee pemain yang di kelompok tadi waktu menendang bola yang terakhir kebetulan kena temen kamu yang berada di tengah langsung setelah kematis bergantian wah aku tadi sudah koper ke temen ternyata gak nyampe dipeg kena lah sentuh temen yang di tengah langsung setelah kerenian menjadi yang di tengah ya yang di tengah lalu apa menjadi pemain penjaga lagi skak otomatis seperti itu ya jelas nanti jika ada yang meraih jelas maka punya yang berus oke Ustaz menggunakan gambar disini saja nanti Ustaz jelaskan dengan kalimatus lalu ini gerakan mengiring bola nah gerakan mengiring bula itu ada apa apa saja mengiring bola dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar seperti gambar tersebut ya mengiring dengan bola ya nah bola berbentuk lingkaran jelas kalau kotak gak bisa lingkaran yang bisa bergulir ya bulanya tuh fungsi mengiring bola dalam permainan bola adalah apa dalam mengiring bola dalam permainannya berfungsi untuk melewati lawan nah berfungsi untuk melewati lawan nah ketika musuh bateng dibelolah ke kanan agar musuhnya terkecoh nah itu loh untuk melewati lawan itu saja tujuan mengiring bola oke lalu nih nah menendang bola dan menangkap nah menangkap bahasa bahasa tadi ya bisa menekankan mata menendang bola nih menendang bola menggunakan bagian apa kaki namanya sesuai menendang kalau tangan sama biasa pemain bola dia lebih menggunakan tangan disebut keeper nah keeper itu yang namanya keeper lalu apa menggunakan kaki bagian dalam bisa bagian luar bisa lalu temurung kaki juga bisa ya itu beberapa tempat yang digunakan untuk menendang bola ya jadi kaki bagian luar dalam temurung kaki itu dimana temurung kaki nah nanti bisa ini bisa kaki ya nah disini terus biasanya bolanya langsung melampung ke apa nah caranya apa bagaimana temurung kaki melihat tasaran yang dituju lalu tendang bola tersebut ya kalau biasanya untuk mengumpan teman nah mengumpan teman atau memberi bola kepada teman pakainya biasanya tendangan yang apa dalam luar atau temurung kaki itu coba diisi di kolom komentar ya nah nanti pas materi komennya nanti coba ustad beri clue nya lagi ya oke ya cukup siang dari us materi yang sudah ustad paparkan tadi jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan karena ini tidak bisa berinteraksi secara langsung ustad hanya bisa menyampaikan lo di youtube disini ya apa lagi cukup ya kurang-kurangnya ustad mohon maaf astaghfirullahaladzim cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh